Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Cairan desinfektan pihak Puskesmas Nurus Salam berinisiatif membuat cairan desinfektan sendiri dari cairan pemutih pakaian, cairan pembersih lantai, pelarut lemak, dan pewangi pakaian. Cairan-cairan ini diakini mampu membunuh kuman dan virus jika sudah diracik secara benar. Dibantu anggota TNI dan Polri petugas Puskesmas setempat secara bersama-sama melakukan penyemprotan desinfektan ke sejumlah tempat keramaian. Sasaran utama penyemprotan adalah masjid, menasah, dan kantor kecamatan setempat. Kepala Puskesmas Nurus Salam, Sofian, mengatakan inisiatif ini terpaksa dilakukan untuk menghambat penyebaran virus dan kuman. Untuk itu, pengalaman meracik bahan kimia menjadi pilihannya. Hari ini kita melakukan penyemprotan masjid dalam acara pencegahan penularan virus corona, COVID-19 di Kecamatan Nurus Salam. Puskesmas hari ini melakukan kegiatan penyemprotan masjid dan kantor jamat, kantor-kantor daramir, polsek juga. Langkah ini juga didukung pimpinan kecamatan setempat, bahkan camat Tarmizi bersama unsur musbika ikut membantu meramaikan penyemprotan cairan ke sejumlah fasilitas umum. Untuk selanjutnya, penyemprotan cairan desinfektan diperluas hingga ke seluruh fasilitas. yang ada di sejumlah desa dan kecamatan Nurus Salam.